Membahas soal jayanan, setiap daerah pasti punya makanan unik yang mampu memanjakan lidah bagi para penikmatnya. Seperti di kota Palopo, terdapat satu jenis cemilan yang ternyata sudah populer sejak tahun 1997. Ya, apalagi kalau bukan putuh menangis. Rasanya yang khas dan harganya yang murah meriah, membuat kuliner yang satu ini selalu menjadi incaran. Cemilan ini juga seperti barang langka loh, yang tidak setiap waktu bisa ditemukan. Cara memasaknya yang unik dan berbeda dengan jajanan lain juga mampu menarik perhatian. Semua bahan yang sudah dicampur dimasukkan ke dalam lubang bambu atau pipa kecil. Panjangnya sekitar 4-5 cm atau bisa lebih panjang tergantung selera penjualnya. Lalu diletakkan di atas lubang kecil khusus yang ada pada alat masak berbentuk kotak terbuat dari besi tipis. Di atas lubang inilah bambu atau pipa berisi adonan putuh dimasak dengan uap panas. Lubang ini juga lah yang mengeluarkan suara khas seperti poluit. Karena itulah kenapa jajanan ini disebut putuh menangis. Salah seorang penjual putuh menangis yang masih eksis menggeluti usaha putuh menangis sampai saat ini adalah Bapak Mansyur 40 tahun. Ia sudah berjualan sejak 10 tahun yang lalu. Beliau berjualan pada malam hari di depan kantor wali kota. Ia menuturkan bahwa setiap malamnya jajanan putuh ini habis sampai 3 kg dengan kisaran harga Rp10.000 per 18 kue putuh. Awal mulanya buka usaha ini Pak? Tahun berapa? Itu sekitaran tahun berapa Pak? Salah seorang pembeli fitrah menuturkan ia sangat mengemari putuh menangis. Di samping rasanya yang enak, jajanan ini sudah menjadi makanan favoritnya sejak dulu.